Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya ingin mempresentasikan tiga empat itu KGETS 312 dari universitas saya Jasa Pemanahan Agroponik atau Hidroponik yang Automatisasi Sistem Disini saya sebagai Ketua Tim, Yaitu Eko Shakuta TSI Produksi Ali Mahmud, Yaitu Pemahasan Azul Alimawana Yaitu Sumberdaya Kristina Anastasia Tanjung Dosen Pengangku Kewirausahaan 2 Bapak Tidak Shakuta SPDMS Program Seri Teknik Elektro Saya memiliki 6 agenda dari universitas saya yang pertama Nobel Fokus Yang kedua sasaran pelanggan, yang ketiga informasi produk Yang keempat hubungan dengan pelanggan, yang kelima sumber daya, dan yang ke-6 keulangan Nobel Fokus, hal mulia yang timkan untuk menimbulkan dalam membangun universitas adalah Yang pertama membangun jaringan aktivitas berbasis hidroponik Yang kedua mengembangkan produk hidroponik bermutu ini Yang ketiga terbaik dalam penyedia dan penyelur sarana dan teknologi hidroponik Indonesia Yang menjadi penyelur hal mulia yang ingin menimbulkan dalam membangun hidroponik adalah Petan hidroponik, dikarenakan Dengan menggunakan hidroponik, para petani dapat meningkatkan produktivitas tanaman Sehingga meningkat resiko tanaman mati Dan dapat memantau pertumbuhan tanaman secara real-time Karena terintegrasi langsung ke internet Pasaran pelanggan Pelanggan spesifik yang akan kami sotar adalah Petani berusaha 18-70 tahun Dengan kriteria petani berskala kecil Sampai dengan petani berskala besar Area yang akan menjadi target ideal jangkauan berus kami adalah Pulau Sumatra Dalam 4 bulan pertama bisnis berjalan Di daerah yang akan menjadi target pasar kami adalah Gelas Pagi, Kabanjahit, Parapat, dan Tampanggung Cara calon pelanggan kami mencari produk atau jasa yang kami tawarkan melalui Yang pertama sosial media, yang kedua player atau belukur Yang ketiga petani yang tidak terlebih dahulu menggunakan agroponik Yang keempat tetap muka langsung dengan perutahan Jasa pematangan agroponik Dan yang kelima seminar Yang membuat pelanggan kami terkecewa, kesulitan, masalah terhadap produk atau jasa Seperti yang kami tawarkan dan sudah terjadi di pasar Yang pertama hasil panen kurang memuaskan Yang kedua pemburukan terhadap bagian industri Yang ketiga harga yang ditawarkan relatif mahal Yang keempat daerah dengan aktif internet yang kurang memadai Yang kelima tidak adanya kejelasan Kekecewaan, kekeculitan, masalah yang dialami pelanggan kami terhadap produk atau jasa yang kami tawarkan Dan sudah tersedia dipatah Kami bisa memastikan bahwa itu tidak akan terjadi untuk membeli produk atau jasa dari kami Apa yang masih diharapkan dalam pelanggan kami Seperti yang pertama hati panen yang sangat memuaskan Karena petani dapat meningkatkan dan minimalisasi terjadinya gagal tanam pada tanaman tersebut Yang kedua menekan kejadian listrik Yang ketiga memang harga yang ditawarkan relatif mahal Tetapi dapat meningkatkan daya operasional sumber daya manusia Karena semua sistem sudah di otomatisasi oleh sistem Empat, apabila daerah dengan aktif internet yang kurang memadai Kita menambahkan inflasi pada hakler dan memurangi inflasi pada sistem Menjadi komitmen dan perjanjian pekerjaan Informasi produk Produk jasa yang kami tawarkan adalah Jasa pemasang agroponik atau hidroponik dan otomatis sistem adalah Sebuah perubahan jasa yang menawarkan sistem manajemen dan otomatisasi sistem kepada petani bersekala kecil Sampai petani bersekala betar Agar petani dapat meningkatkan produksi panen dan meminimalisasi terjadinya gagal tanam pada tanaman tersebut Kami mendapatkan ingin produk atau jasa dari Para petani yang tidak memiliki lahan pertanian yang luar dan Petani yang hasil panennya kurang menguatkan Cara bagaimana produk atau jasa kami bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan cara Pelanggan kami dengan pengalaman yang terkenal itu pada pertanian Kami yakin masalah yang petani atau yang hadapi akan disartukkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Perumulan produk terjadinya kami adalah Menekan biaya operasional sumber daya manusia Menekan tagian nitrik Meningkatkan produktivitas tanaman Minimal nitir kebutuhan tanaman Kompor pancar semua pompa Cara bagaimana kami bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis Mulai dari pembuatan instalasi akwar dan instalasi sistem yang memiliki banyak perawatan Namun tidak memaham biaya yang banyak Hubungan dengan pelanggan Cara sehargi magroponik kami yaitu yang pertama menawarkan kepada petani yang tidak memiliki ramah pertanyaan yang luas Menawarkan kepada petani yang menggunakan tanaman hidroponik Memberikan garansi untuk instalasi akwar dan instalasi sistem sesuai dengan kesepakatan dengan petani Biaya pemahaman agroponik yang tidak terlalu mahal dibandingkan keuntungan di tempat yang pertama Strategi kami adalah dalam pelanggan kami Membeli produk agar biasa dengan flyer, dosur, dan offer atau penawaran yang menarik dari visi marketing Cara jika pelanggan ingin bertanya, membeli, dan konten dengan produk agar biasa melalui Dapatkan pindahkan ke alamat perutahan Dapat memiliki peta version Dan dapat memiliki melalui media syukur dan penerang Strategi yang akan kami lakukan untuk menjadikan pelanggan kami loyal Yaitu dengan memenuhi semua keinginan dari petani atau client sesuai dengan kesepakatan Membeli bonus maintenance instalasi akwar dan instalasi sistem selama 6 bulan Amanah dan tidur Pelanggan kami dapat menjadikan produk agar biasa melalui datang langsung ke perusahaan Kehubungan nomor perusahaan dan mega sosial perusahaan Sumber daya Biaya yang kami butuhkan dalam menjadikan, menjual dan mengantarkan produk agar biasa kepada pelanggan Yang pertama itu biaya produk ini Bisa di hardware sebesar 10 juta, instalasi sistem sebesar 5 juta, maintenance hardware sebesar 500 ribu, maintenance sistem sebesar 150 ribu, peralatan produksi sebesar 10 juta, sehingga total sebesar 7 juta, 650 ribu Biaya pemasaran Biaya pemasaran Biaya pemasaran sebesar 500 ribu, perbulan Biaya Google IMC sebesar 400 ribu, perbulan Biaya pemasaran lainnya Sebesar 500 ribu, perbulan Biaya influencer sebesar 1 juta, 500 ribu, perbulan Total biaya pemasaran sebesar 2 juta, 500 ribu Biaya lain-lain, carbox sebesar 1 juta, makan sebesar 200 ribu, entertain sebesar 1 juta, sampai dengan 5 juta atau lebih Keuangan Laporan keuangan satu tahun terakhir, bulan April 2020, sampai dengan Dever 2020 Biaya produksi sebesar 203 juta, 850 ribu, biaya pemasaran sebesar 45 juta, biaya lain-lain, carbox sebesar 300 ribu, makan sebesar 200 ribu, entertain sebesar 1 juta, sampai dengan 5 juta Jadi, biaya produksi dikurang biaya pemasaran sebesar 158 juta, 850 ribu Recep keuangan perusahaan kami untuk satu tahun terakhir, biaya produksi, kami menghasilkan 1 tahun itu sebesar 211 juta, 800 ribu, biaya pemasaran sebesar 60 juta, biaya lain-lain sebesar 1 juta, transport 2 ribu, makan sebesar 2 ribu, makan sebesar 1 juta, sampai dengan 5 juta, sehingga COVID yang kami dapatkan, Biaya produksi dikurang biaya pemasaran itu sekitar 211 juta, aparat free Baik, terima kasih Itulah tips dari video-video saya, ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh